Pengumuman dulu kali dari host, dari admin ya. Ada pengumuman nggak? Untuk pengumumannya, absen seperti biasa ya. Linknya masih sama seperti itu. Untuk hari ini adalah algoritma pemrograman dasar ya. Untuk dosennya Ibu Rini Aswati, MC. Sudah untuk pengumumannya seperti itu aja bu. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini untuk kelas S ya. Kelas S kalau nggak salah ini yang sore. Dan ada beberapa kelas MI yang kemarin tertinggal. Baik ya, saya akan menyampaikan materi pertemuan ketiga tentang, Nah, ini ya materinya. Tentang bagaimana cara penyajian algoritma. Ya, mungkin beberapa minggu yang lalu itu sudah diperkenalkan apa itu algoritma, buat apa, ya. Sebelumnya, nama saya Rini Aswati. Jadi, kalau mau ada perlu dengan saya, saya boleh hubungi saya ya di telepon 0811-2275150. Ya, bisa ditanyakan ke yang kelas pagi ya. Kalau nggak jelas. Nah, materinya nanti boleh hubungi saya, minta lewat WA, boleh. Baik, tujuan dari pembelajaran hari ini. Ibu, mohon maaf, Bu Buntan. Kenapa? Screen-nya burang, Ibu. Oh. Sorry, Bu. Iya, Bu. Burang. Kirancar. Ibu, suaranya juga, Bu. Screen-nya nggak jelas? Nggak ada screen-nya. Screen-nya, bentar ya, bentar. Nah, sekarang gimana? Screen-nya ada nggak? Oh, iya, benar, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah, Bu, jelas. Suara gimana? Suara? Sudah lancar, Bu. Sudah lancar, Bu. Lumayan, Bu. Kita lanjutkan. Lumayan terdengar ya. Jangan sampai kekerasan nanti kupinya sakit. Sudah lancar, Bu. Lancar. Oke. Jadi, untuk pertemuan ini, kita akan bahas tentang tipe data, variable, atau perubah, kemudian konstanta, tetapan. Nah, selain itu, juga mahasiswa diharapkan bisa memahami beberapa operator. Operator ini biasanya dipakai untuk perhitungan, perbandingan. untuk rumus-rumus itu di algoritma. Kemudian, nanti di sesi yang terakhir, itu tentang bagaimana cara menyajikan algoritma dengan Sudokode. Sudokode itu jadi mirip bahasa pemrograman ya. Dan flowchart. Kalau flowchart pakai notasi atau simbol-simbol. jadi diagram, grafis. Nah, sebelum ke topik satu, ini tipe data, variable ya. Kita lihat dulu, sebetulnya, ini pembahasan kita. bagaimana kita harus belajar pemrograman itu ya. Jadi, belajar algoritma tidak sama dengan belajar bahasa pemrograman. Algoritma itu adalah ininya, apa, rancangannya. jadi isinya adalah urutan logika dari langkah kerja untuk pemecahan masalah yang disajikan atau ditulis dalam bentuk notasi yang mudah dipahami. notasi ini tadi ada dua macam ya. Yang satu bentuknya namanya Sudokode. Biasanya Sudokode itu isinya teks ya. perintah instruksi dalam bentuk kalimat. Sedangkan yang flowchart itu dalam bentuk diagram atau gambar grafis. Nah, itu kalau belajar algoritma. Jadi, kita tidak terpaku pada satu bahasa. Nah, kalau bahasa pemrograman, jadi kita sudah tahu nih logikanya dari algoritma. tinggal diterjemahkan ke bahasa. Kalau belajar bahasa ya seperti halnya kita belajar bahasa komunikasi ya. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Korea, Jepang, dan sebagainya. bahasa di sini, bahasa pemrograman berisi itu kumpulan sintaks, kalimat, tata kalimat, kata-kata. Struktur bahasa, aturan, makna, karakteristik instruksi standar. Nah, biasanya bahasa pemrograman itu tujuannya untuk menginstruksikan ke komputer. Jadi, bahasa pemrograman itu dipahami oleh si programmernya. Tapi, komputer karena mesin, dia hanya tahu bahasa mesin. jadi, nanti oleh compiler, compiler itu biasanya ada di bahasa, di kompilasi, itu dia terjemahkan ke dalam bahasa mesin. Apa yang diinstruksikan oleh programmer yang bikin program. Terus, nanti hasilnya juga ditampilkan, dikerjakan sesuai instruksi. makanya ada bahasa pemrograman itu tujuannya untuk mempermudah si programmer. Karena kita itu kan taunya bahasa manusia. Kalau komputer taunya bahasa mesin, jadi nanti dia konversi. Bahasa mesin itu jadi binar, jadi yang dimengerti oleh komputer. Nah, kemudian cara penyajian yang kita bahas di sini adalah Pesodokode. Pesodok itu mirip atau semu. Kode ya kode. Atau flowchart. Flow, alir, diagram alir. Chart itu diagram. Nah, di dalam algoritma, ini juga sudah dibahas minggu lalu, ada bagian deklarasi. Nah, deklarasi itu sebetulnya untuk mendefinisikan. apa saja sih yang akan dipakai di algoritma tersebut. Bisa berupa variable, konstanta atau tetapan, bisa nama tipe, nama prosedur, atau nama fungsi. Nah, minimal pokoknya ada pendefinisiannya. Pendefinisian ini sama saja kita semacam memesan, mesan tempat untuk diproses komputer. Jadi, untuk diolah di memori. Jadi, harus ada deklarasi. Tapi, deklarasi kalau kita tidak menggunakan variable, kan ada variable, ada konstanta, mungkin juga tidak diperlukan. Jadi, bisa opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, sekarang dari penamaan yang pertama adalah variable, variable atau peubah, yaitu sebuah pengenal atau identifier, biasanya untuk mengidentifikasi, yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. di mana karena namanya variable, perubah, peubah, jadi nilainya bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan, sesuai inputan dari si operatornya ketika mengejakan programnya. Nah, fungsinya variable itu sebagai wadah atau tempat untuk menampung data. Jadi, variable itu wadahnya. nanti diisikan si variable, nah, itu datanya. Jadi, setiap variable harus ada namanya atau labelnya, ya. Jadi, secara umum nama itu bisa berupa gabungan huruf dan angka. Nah, hanya biasanya tidak boleh diawali oleh angka atau simbol, ya. misalkan saya mau nulis nama, tapi di depannya pakai dua nama, nah, itu gak bisa. Kalau nama dua, belakangnya angka boleh. Aturan lainnya biasanya menyesuaikan dengan aturan bahasa. Misalkan, apakah huruf besar, huruf kecilnya beda? Nah, itu gimana bahasa pemrogramannya? Ada yang membedakan, ada juga yang tidak. Nah, ini secara umum aturannya adalah yang pertama diawali oleh huruf, ya. Tidak dengan angka atau simbol. Yang kedua, tidak menggunakan simbol-simbol, apalagi simbol untuk operasi hitung, ya, aritematik. Misalkan tanda tambah, kurang, itu gak boleh. Kurang, kurang mungkin. seperti ini, simbol-simbol kurang. Ini kan strip, tapi kalau di dalam program, algoritma ini jadi minus, ya. Jadi operasi, jadi tidak diperkenankan. Kecuali simbol ini, garis bawah, boleh, ya. Kemudian, nah, ini untuk panjangnya, tidak terlalu panjang, meskipun tidak dibatasi, ya, supaya tidak menyulitkan ketika si variabelnya mau diubah oleh orang lain, ya, atau untuk dimodifikasi, jadi gak susah nyarinya. Tidak boleh juga mengandung spasi, karena nanti bisa jadi beda. Contohnya, nah, seperti ini gak boleh, ya, ada spasinya. Pasti kalau kita terjemahkan ke dalam program, bahasa program, ya, pasti jadi sintak error. penamaannya juga sebaiknya memiliki arti sesuai dengan elemen datanya. Jadi, misalkan, nah, ini kalau mau ngasih nama variable, yang mau diisi nama, ya, pakai nama jangan XJJ atau ABC. Nah, itu akan menyulitkan ketika mau dimodifikasi, baik oleh pembuatnya, pembuatnya juga nanti mungkin lupa, ya, itu XJJ apa, ya, jadi sebaiknya diisi dengan makna, ya, ngasih nama itu ada artinya. Nah, kemudian sisanya, ya, sesuaikan dengan bahasa pemrograman. Nah, itu untuk aturan, ya. Nah, ini ada beberapa contoh penamaan yang salah dan yang benar. Selanjutnya, nah, ini kita seandainya kita sudah ada di permasalahan, ya, sebuah variable, nah, ini bentuk umumnya, ini pasti dikasih nama, ya, itu diberi nilai tanda ini tanda arah, ya, panah yang menuju ke nama itu bisa diartikan dengan diberi nilai atau sama dengan, tuh, ya, jadi misalkan di sini, variable nama diberi nilai simon atau diisi dengan datanya ini, variable jarak diisi dengan data ini, ya, jadi, itu pemberian nilai pada sebuah variable, jadi bisa diisi langsung data, bisa diisi variable lain, ya, bisa diisi juga dengan ekspresi, ekspresi ini semacam rumus perhitungan, bisa aritmatik jadi perhitungan, ya, nah, itu variable, ya, selanjutnya, tipe data, ini suara siapa, tipe data adalah atribut masyarakat, jadi untuk pengelompokan data, ya, itu kita gunakan jenis data atau tipe data, yang nanti nilainya digunakan untuk memecahkan masalah, ada dua kelompok yang besar, yaitu tipe data dasar, ya, dasar dari aslinya, ya, ada yang bentuknya angka, ada yang bentuk teks, nah, nama-namanya ini, ada tiga jenis, ya, kalau yang dasar, angka, teks, dan bulian, bulian itu logikal, logik, ya, logika, jadi, hanya berisi apakah benar-salah, ya, tidak, 0 atau 1, nah, itu maksudnya bulian, ada integer, ada pecahan, ini float, atau real, ya, kemudian teks, ada yang betul string, string huruf, ya, ada yang jenisnya alfanumerik, jadi gabungan angka dan huruf, atau mungkin juga simbol, kemudian yang kedua adalah tipe data bentukan, bentukan itu, ya, dibentuk dari ini, tipe data dasar, ya, jadi bisa dikombinasikan, misalkan kita mau bikin tipe data hari, nah, isinya ya, cuma hari Senin, Selasa, sampai Minggu, atau tipe data, apa, bulan, terserah, ya, nah, nanti biasanya dimasukkan ke dalam sebuah deretan data, ya, ray itu, tolarik, itu adalah sederetan sekumpulan data, kalau record, juga satu kumpulan data yang terdiri dari beberapa item data, field, jadi, kalau record, nanti tipe datanya bisa aja beda, ya, misalkan ada nama, ada umur, nah, itu kan teks dan angka satu record, tapi satu record itu biasanya satu jenis untuk permasalahan tertentu, oke, itu ya, tipe data, nah, kita lihat tabel dari tipe data, nah, ini, tadi kan yang dasar itu ada bulian, numerik itu angka, ya, nah, ini namanya bulian, namanya bulian, domain datanya hanya ada true, false, benar atau salah, ya, konsantannya juga bisa seperti ini, true, false, T atau F, Y atau N, yes or no, nah, operator yang bisa dipakai untuk tipe data ini hanya operasi logik, yaitu N or not X or equal not equal, N, nah, nanti ini harus ingat, ya, di tabel kebenaran, kalau ada dua variable, menggunakan operator N, misalkan ada A dan B, nah, nilainya, kalau N, ya, hanya benar, kalau dua-duanya benar, selain itu, ya, salah, misalkan yang satu benar, yang satu salah, ya, salah, kalau or, kebalikannya, ya, kalau dua-duanya salah, pasti nilainya salah, sisanya, adalah benar, kalau or, ya, gimana, ini ada yang, angkat tangan, ada yang menanya, eh, angkat tangan, apa, set ya, kalau menanya, nanti, setelah sesi ini, ini, suaranya gak jelas, mungkin ini ya, aduh, mungkin sinyal ya, yang lain gimana, suara saya jelas gak, jelas bu, jelas bu, lancar bu, itu sinyal, ya, sinyalnya yang kurang jelas, lokasinya dimana, lokasinya dimana, jelas bu, jelas, sinyal kan, tuh, mungkin sinyalnya ya, ini lokasinya dimana, Rizky, kurang keras aja bu, kurang keras aja, mungkin, gimana, kali di gunung ya, ya, udah ya, kurang keras bu, suaranya bu, di mute lagi, di mute lagi ya, oh, ini banyak yang, apa, kebuka, jadinya suara lain bisa masuk, saya tutup ya, apa ini, di mute aja, host semuanya dulu ya, nanti kalau, tanya jawab, baru dibuka lagi, oke, kita lanjutkan, sekarang, tipe data numerik, tadi numerik ada dua jenis ya, yang satu, integer, bilangan bulat, jadi tidak ada, pecahan, di mute, udah di mute, oh, udah, kemudian, ya, contohnya ini, operasi yang bisa dipakai, untuk, yang, numerik, bulat, yaitu, plus minus, aritmatik ya, plus minus, kali, mod, mod, untuk sisa, hasil bagi, divide, untuk pembagian, dengan bilangan bulat, abs, ini, absolut, untuk memutlakan, nilai, kemudian, ada, relasional, nah, ini, relasional, untuk, misalkan, sama dengan, tidak sama, lebih besar, sama dengan, lebih kecil, sama dengan, ya, nah, itu, itu bisa dipakai, untuk, numerik, operasinya, ya, gimana, ngilang, itu, ini kali ya, sinyal di sana, kalau suara saya, timbul tenggelam, yang lainnya, jelaskan, ya, jelas, yang lainnya, nggak bisa ngomong, ya, di, oh, yang kurang, baca aja, yang berikutnya, adalah, numerik, dengan, tipe, real, pecahan, ya, nah, jadi, semua data, yang isinya, mengandung, pecahan, oh, ini pakai, notasi desimal, ya, nah, sama, operatornya, bisa aritematika, juga, sama dengan, integer, nah, kemudian, yang berikutnya, yang ketiga, adalah, tipe data, string, tadi ya, yang text, atau kita sebut, alfanumerik, nah, karena lebih lengkap, ya, karakter, atau char, biasanya, ini hanya untuk menyebutkan, satu, buruk, ya, satu digit, nah, ini contohnya, D, G, gitu, kalau string, ya, kumpulan, jadi, text, ya, tuh, operator yang digunakan, relational, kecuali, tanda tambah, ya, kalau, string, tambah, itu, di sini, artinya, bukan ditambahkan, tapi, digabungkan, nah, ketika diterapkan di bahasa, penulisan tipenya, tipe itu, yang ini, ya, bagian ini, disesuaikan dengan aturan masing-masing bahasa program, ya, bahasa pemrograman, itu tipe, ya, jadi, kita sudah belajar variable dan tipenya, yang ketiga adalah konstanta, konstan, konstan itu tetap, ya, atau tetapan, konstanta, atau tetapan, adalah suatu nilai yang tetap, jadi, berlawanan dengan variable yang nilainya berubah-ubah, jadi, ini, langsung diisi dengan, data, nah, itu konstanta namanya, biasanya, di, inisialisasinya, itu di, awal, sekali, ya, contohnya, nah, ini, kalau konstanta, biasanya, biasanya ada, sintak, ini, konst, ya, konstan, menunjukkan bahwa, variable V, itu adalah konstanta, yang punya nilai sekian, kemudian, ada konstanta gravitasi, nilainya sekian, 9,8, dan seterusnya, jadi, ini, diberi nilai di awal, yang menyatakan, bahwa selama, program dijalankan, nilainya, nggak berubah-ubah, ini, terus, ya, kalau misalkan variable, inputnya variable, itu nantikan bisa bergantung ke si operatornya, mau diisi berapa, oke, selanjutnya, operator, operator adalah notasi yang dipakai untuk melaksanakan suatu operasi data, dan identifier, jadi ada variable, ya, kita sebut sini operan, ya, operan ini, nah, nanti mengandung yang dioperasikan itu pakai operator apa, untuk perhitungan, biasanya kita pakai aritmatik, tambah kurang kali bagi, nah, kalau bilangan bulat, itu punya operator sendiri, ini namanya div, divide, dan mode, ya, modulus, mode, jadi sisa hasil bagi, nah, itu pakai mode, kalau bilangan real, atau float, biasanya pembagian pakai garis miring, jadi, kalau kita deklarasi variable-nya real, mau dibagi, nggak boleh pakai div, ya, karena div ini khusus bilangan bulat, tuh, terus ada operator relasional, nah, ini untuk perbandingan, biasanya, ya, atau untuk di kondisi, di pernyataan logikal, lebih besar, lebih besar sama dengan, lebih kecil, kurang dari, ya, atau lebih kecil dari, sama dengan, terus ada tanda sama dengan, tidak sama, tidak sama, ini bisa seperti ini, atau, ini kan lebih kecil, lebih besar, ya, atau lebih besar, lebih kecil, terus satu lagi, ada operator logika, yaitu, and or not, tadi ya, nah, ini harus singat, ke tabel kebenaran, kalau bentuknya, kalau operatornya, and, hanya, benar, kalau dua-duanya benar, kalau or, salah, ya, kalau, dua-duanya salah, sisanya berarti, benar, yang ini tadi, sisanya berarti, salah, itu di tabel, ya, kebenaran, nanti dipakainya, gimana, ya, ketika ada permasalahan, baru kita, tahu, ya, harusnya hasilnya, bagaimana, nah, di operator aritmatik, itu punya, prioritas, ya, tingkatan, prosesnya, nah, tingkatan pertama adalah, sebetulnya yang pertama itu, tanda kurung, jadi, dimanapun letaknya, kalau ada kurung, pasti dia yang diproses dulu, dihitung dulu, ya, nah, selanjutnya baru ini, apa, kali, bagi, ya, nah, nanti kalau satu, setara itu, mana yang duluan, itu yang diproses, sama juga dengan tambah kurang, nah, yang kedua adalah, sisa bagi, ya, mau dulu, mau dulu, setelah itu, baru plus minus, jadi, pada saat, menerapkan, perhitungan, nah, harus hati-hati, ya, kalau ada tambah kurang, maksudnya, apakah, misalkan, ditambah, dibaginya, hanya yang paling akhir, atau semua, nah, kalau semua, berarti harus pakai tanda kurung, itu, hirarki, ya, untuk, operator aritematik, ada pertanyaan, silakan, jadi, topik ini, tadi variable, ya, tipe data, konstanta, ya, dan operator, itu sudah, disampaikan, silakan, kalau ada mau yang, bertanya dulu, boleh, boleh ditulis, boleh juga, langsung, ya, bersuara, ada nggak, mana, silakan, gue mau nanya, Bu, ya, ya, di slide yang sebelumnya, atau Bu, slide yang sebelumnya, Bu, ini, sebelumnya lagi, sebelumnya lagi, ini, yang tabel, ya, yang mana, halaman berapa, ini bukan, yang dari, nah, ini, yang ini, Bu, oke, ya, mana, nah, yang ini, itu, kurang, paham, Bu, dari awal, bulehan, atau Bu, bulehan, ya, maksudnya, ininya, yang arti, kolom-kolomnya, nah, ya, Bu, benar, Bu, masih belum paham, Bu, tadi, tipe data itu, ada, tiga dasar, ya, bulehan, angka, atau numeri, sama, tek, jelas, dari situ, tau ya, nah, sekarang, kita mulai dari, bulehan, tipe datanya, bulehan, nah, namanya, ya, cuma ada, satu jenis, ini, ciri-ciri, ya, ini, ciri-ciri, kolom ini, karakteristiknya, namanya, cuma bulehan, nah, isinya, domain, domain itu, isi dari, si bulehan itu, apa sih, ya, hanya, menunjukkan, nilai, benar, atau salah, jadi, kalau kita, kita mendeklarasikan, tipe bulehan, nanti, bisa menghasilkan, benar, atau salah, gitu, ya, ya, terus, kalau, bentuk konstantannya, misalkan kita punya variable A, nih, jenisnya bulehan, nah, konstanta A, nah, harus dikasih nilai, nilainya true, atau false, nah, penulisannya bisa seperti ini, titik T, ya, itu artinya true, atau titik F, titik, artinya false, ya, jelas, atau bisa juga yes or no, itu ya, nah, operator yang digunakan, untuk bulehan, hanya bisa operator ini, jelas, contoh ya, contoh nih, misalkan, saya punya, variable, saya tulis di sini ya, atau saya tulis, oke, oke, ini aja, misalkan ada A, tadi ya, A itu, tipenya, bulehan, bulehan, tuh ya, tuh, bulehan, terus, nah, sekarang si A ini, mau saya kasih nilai, A, diisi dengan, kan harus, ada isinya ya, isinya hanya boleh ini, misalkan A itu isinya true, nah, true ya, true, T, nah, sekarang ada operasi nih, operatornya kan harus ini, diantara ini, not A, misalkan saya tulis nih, ada not A, nah, apa hasilnya, false, nah, bener, itu, oh bener, itu, gitu ya, jelas, siap, jelas, alhamdulillah, itu dipakainya, untuk itu, kalau ada dua, misalkan ada dua nih, variable buleannya, satu lagi, B, B itu saya kasih nilai, false, nah, terus ada operasi nih, tulis, tampilkan, A, or B, hasilnya apa? Apa coba? Apa ya? Betul, betul kan? karena kalau, true, true, karena kalau yang, or, tadi ya, kalau dua-duanya, false, baru false, kecuali, misalkan tampilkan, not A, or, B, nah, itu hasilnya apa? False, ya kan? Karena dua-duanya, false, or ya, nah, itu kayak gitu, dipakai untuk bulehan, jelas, nah, untuk yang, ya jelas ya, yang integer juga sama, bisa kan, ini yang numerik, numeriknya integer, numeriknya disini angka, ya, angka, ya, kalau numerik, pakai operator aritematik, ya dihitung, nanti, ya, jelas ya, selanjutnya jelas, udah ya, jadi, udah ya, oke, ada lagi pertanyaan, ya sama-sama, silakan, kalau ada lagi, ada, kalau nggak ada, kita lanjutin, mohon maaf, izin bertanya, silakan, ini, yang tadi kan ada, pembanggian, untuk bilangan bulat, sama yang real, itu, yang real itu, maksudnya apa ya, yang real itu, pecahan, yang pecahan, ya, namanya real, atau float, pecahan, ya, selanjutnya, ekspresi, ini biasanya, ada di, proses perhitungan, ya, komputasi, kalau udah mengandung rumus, ada perhitungan-perhitungan, konversi, nah itu pasti pakai, yang namanya, ekspresi, ekspresi, ya, terdiri dari operan, dan operator, operan itu variabelnya, operator, ya, mau, aritmatik, logika, atau apa, ya, operan itu, datanya, tetapan variable, ya, bisa, variable, kalau ini, simbol-simbol, yang ada di operator, contoh ekspresi, ya, seperti ini, nah, contohnya kayak gini, ya, berarti, kalau ini di kurung, artinya yang diproses, yang di dalam kurung dulu, kalau tidak ada kurungnya, ini saya lepas, misalkan, jadi yang akan diproses adalah ini dulu, jadi kalau misalkan, untuk konversi suhu, jadi bisa salah, kalau tidak menggunakan kurung, karena yang akan dihitung, 5 per 9, baru dikali C, baru ditambahkan 32, karena tadi, tingkatan bagi dan kali, itu pertama, ya, karena ini yang pertamanya bagi, berarti bagi dulu, kalau tidak ada kurung, kalau ada kurung, semua urutan tidak dihiraukan, pokoknya yang diutamakan, yang di dalam kurung, ya, untuk penulisan rumus, contoh-contoh ekspresi ini, nah, kayak tadi ini, yang ditanyakan Fikri ya, mungkin setelah lihat contoh ini jelas, misal, ketemu-ketemu ini adalah, variable ya, nilainya false, ada, ada juga variable, nilainya true, sedangkan X, diisi nilai 10, Y 10, ada perintah, atau pernyataan, di algoritma, atau di program, not ada, hasilnya false, benar kan, karena depannya ada not, sedangkan ada hasilnya, nilainya adalah true, ya, ada, and true, ada, kita tahu, nilainya adalah true, kemudian, ada operator N, langsung diisi nilai true, maka hasilnya juga true, ya, 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 X kurang dari 5, hasilnya false, kenapa? X bernilai 10, karena X 10, 10 kurang dari 5, salah ya, ada, ada itu kan nilainya true, or, X sama dengan Y, bener kan? X 10, Y 10, benar, 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 nah, betul, ini hasilnya benar, ya, nah, ini contoh nanti dioperasikan di algoritma seperti ini, nah, ada ekspresi untuk string, pakai tanda tambah, nah, tambah di sini artinya penyambungan, digabung ya, gabungan, bukan ditambahkan, kayak misalkan 10 tambah 10, kayak gitu, X, X Y, X plus Y, jadi 20 kan ya, nah, kalau di string, itu digabung, misalkan di sini ada variable jalan, tipenya string, kota tipenya string, jalan diberi nilai jalan jeruk 1, kota depok, maka ada variable alamat, ya, yang di sini ekspresi jalan plus kota, berarti gabungkan ini, oh, sekarang kalau misalkan X tadi ini, saya deklarasikan tipenya karakter ya, atau string, Y juga string, tapi nilainya sama 10, X plus Y hasilnya berapa? Ada yang bisa jawab? 10 plus 10, betul, bukan 20, yang betul 10, 10 kan digabung ya, 10, 10 tanpa spasi, tanpa apa-apa, karena spasi itu jadi karakter, dah, dah ya, itu contoh ekspresi, ekspresi itu gabungan ya, kalau ada pertanyaan lagi, silahkan, atau enggak, saya mau, ini, Pak, review, kedengeran enggak suaranya? Hai semua, kita akan belajar, sedar, bu, sedar, bu, sedar, bu, dari tipe data, variable, konstantan, operator, dan ekspresi dalam pemrograman, Apa sih tipe data dalam pemrograman itu? Tipe data adalah suatu memori pada komputer, yang digunakan untuk menyimpan jenis nilai, dari suatu variable integer, string, float, boolean, char, dan lain-lain. Tipe data pertama adalah integer. integer adalah jenis tipe data dengan suatu memori yang hanya berisikan bilangan bulat, seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Para contoh, terdapat suatu nilai pada variable dengan tipe data integer, jumlah 3. A adalah variable atau penyimpanan dari tipe data integer dengan jumlah 3. Berikut adalah contoh di mana tipe data integer yang memiliki tiga jumlah pada penyimpanan memori. Selanjutnya adalah tipe data string. String merupakan tipe data dengan suatu memori untuk menyimpan barisan karakter. A disebut dengan variable, sedangkan malang adalah jumlah string yang ada di variable A. Jadi, terdapat 6 karakter yang tersimpan pada memori, yaitu karakter M, A, L, A, N, dan G. Selanjutnya adalah tipe data char. Tipe data ini bisa terdiri dari suatu karakter, huruf, tanda baca, atau bahkan karakter khusus. Pada contoh, karakter A menggunakan tanda kutip ganda untuk memberi memori pada tipe data char tersebut. Selanjutnya adalah tipe data float, yang merupakan tipe data dengan memori yang dapat berisi karakter pecahan atau desimal, seperti 0,5, 1,3, dan seterusnya. Pada contoh, terdapat 2 tabung dengan isi yang berbeda, jumlah berisi 1,0 dan 1,2, yang hanya bisa digunakan dengan menggunakan tipe data float. Selanjutnya adalah operator yang digunakan pada pemerograman. Operator adalah karakter khusus yang berupa simbol atau tanda yang memerintahkan kompiler atau program untuk melakukan berbagai operasi dalam program. Selain itu, juga terdapat operasi boolean, yang dapat memberikan nilai true atau benar dan false atau salah. Operator pertama adalah tanda sama dengan, di mana perbandingan dua lingkaran tersebut memiliki nilai yang false atau salah. Operator kedua adalah tanda lebih dari, di mana pada perbandingan dua lingkaran tersebut juga memiliki nilai yang false atau salah. Dan yang terakhir adalah operator kurang dari, di mana pada perbandingan dua lingkaran tersebut memiliki nilai yang true atau benar. Selanjutnya adalah variable. Variable adalah memori untuk menampung suatu jenis nilai, di mana nilai dapat diakses dan dapat berubah. Pada contoh, terdapat beberapa tipe data yang memiliki jumlah tertentu. Tipe data tersebut dapat diakses dan dapat diubah sesuai dengan nilai yang sudah ada. Play yang sudah ada. Selanjutnya adalah konstanta. Konstanta adalah memori untuk menampung suatu jenis nilai, di mana nilai tidak dapat berubah. Pada contoh, terdapat suatu tipe data dengan nilai yang telah dideklarasikan, dan nilai tersebut dapat diakses. Tetapi, nilai tidak dapat diubah atau berjumlah tetap. Selanjutnya adalah ekspresi. Ekspresi adalah kumpulan dari berbagai variable, operator, dan pemanggilan fungsi, yang disusun sesuai dengan tata aturan dari bahasa pemrograman yang digunakan. Pada contoh, terdapat beberapa ekspresi seperti nilai yang ada pada tipe data integer, yaitu A sama dengan 3. Jadi, variable A merupakan ekspresi yang bernilai 3. Terakhir, untuk mengasah pemahaman kalian, silakan menjawab soal-soal mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kalian bisa menjeda video dan mulai mengerjakan. Jika sudah selesai, kalian bisa melanjutkan lagi memutar video. Terima kasih telah menonton! Baiklah, itu latihannya nanti saja buat sendiri. Silakan, enggak diwajibkan. Kita lanjutkan dengan cara penyajian algoritma. Yang pertama adalah pseudo code. Pesodok code adalah salah satu bentuk penulisan algoritma yang cukup banyak digunakan. Karena ini tidak bergantung ke bahasa pemrograman. Tapi ditulisnya tergantung, mirip dengan bahasa yang mau digunakan. Pesodok. Di dalam pesodok itu biasanya ada perintah-perintah yang biasa ditulis juga di bahasa. Contoh seperti if, else, then, mungkin ada repeat, ada pengulangan, while. Jadi, pesodok artinya itu mirip atau semu. Jadi, kalau kita sebutkan pseudo artinya kode semu. Contohnya, ini kan penulisan algoritma dalam pseudo code. Input atau read atau baca, terus output. Inputnya username. Nah, terjemahkan ke bahasanya. Misalkan kalau pakai Python, ya ini diisi dulu. Name, ini kan tadi nama variabelnya. Terus inputnya apa. Nanti input di sini tergantung dari si operator yang mengoperasikan modisis. Apa ini namanya? Terus ini output di dalam Python. Perintahnya pakai print. Kalau di Pascal, mungkin pakai write. Tergantung bahasa pemrogramannya. Jadi, di dalam pseudo code itu hanya teks yang bisa dipahami oleh semua programmer, ya. Jadi, bukan dari bahasa tertentu. Minggu lalu sudah dibahas bentuk umumnya, aturan umumnya, ya. Yaitu ada nama, nama algoritma, ya. Algoritma, namanya apa. Misalkan algoritma, luas, persegi panjang. Berarti untuk menghitung luas. Terus deklarasi di sini untuk memberi nama, tipe, ya. Nama variable. Mungkin ada konstanta. Nah, itu di bagian deklarasi. Nah, yang terakhir adalah algoritmanya atau deskripsinya. Isi semua langkah-langkah algoritma. Contoh, misalkan ini. Sode code untuk menghitung luas persegi panjang. Yang pertama, ini bagian judul, ya. Header. Algoritma, nama algoritmanya, luas persegi panjang. Terus ini penjelasan, singkat. Algoritma ini mau ngapain sih, gitu ya. Menghitung luas persegi panjang dengan inputnya nilai panjang dan lebar. Terus dideklarasikan semua. Karena ada luas, ada panjang, ada lebar. Jadi dideklarasikan. Misalkan kita pakai tipe data integer, ya. Integer, P-nya 10, panjang, ya. Lebarnya, L-nya 5. Integer luas. Nah, ngitung luasnya di mana? Ya, di bagian deskripsi algoritmanya di sini. Kan ini harus diinputkan dulu, ya. Baca panjang, lebar. Atau karena ini sudah jadi konstanta, bisa juga langsung di sini. Nggak usah dibaca dulu. Kalau ini ada pernyataan grid, artinya P-nya bisa sembarang. Bukan hanya 10, ya. Luas, P kali L. Nah, ini nanti akan ditampilkan luas. Nah, itu contoh pseudocut, ya. Nah, sekarang pseudocut atau cara penulisan yang kedua adalah flowchart. Flowchart itu diagram alir dengan menggunakan simbol-simbol seperti ini. Ada dua jenis, sebetulnya flowchart. Ada flowchart program, berarti untuk dibuat program. Ada flowchart sistem. Itu masih bentuk rancangan sistemnya, rancangan program, ya. Flowchart merupakan bentuk algoritma yang menggambarkan suatu program atau sistem. Tadi kan saya sebut ada dua, ya. Dengan menggunakan simbol serta menjelaskan urutan hubungan proses di dalamnya. Nah, simbol yang digunakan ada seperti ini, ya. Ada terminator, proses, dan seterusnya. Ini saya jelaskan masing-masing, ya. Tanda ellipse ini menandakan bahwa program akan dimulai atau diakhiri. Start, start, end, atau begin, end. Mulai selesai. Boleh ini nanti nama labelnya. Kemudian tanda jajaran genjang. Ini adalah data, ya. Untuk masukkan input atau hasil keluaran notasinya ini. Kalau ada lebih dari satu input, ininya enggak harus banyak. Boleh satu, tapi nanti di dalamnya itu mungkin ada beberapa variable, ya. Terus yang persegi panjang untuk proses, ya biasanya diisi ekspresi atau rumus, ya. Terus tanda black to part untuk if, decision, pilihan, pemilihan, bentuk, selection. Tanda ini persegi yang dikasih tepi, ya. Ini untuk prosedur bagian dari program. Atau biasa untuk sub-program, ya. Itu yang redefine. Selanjutnya ada tanda seperti ini, preparation. Biasanya dipakai untuk pengulangan, ya. Atau loop, repeat. Untuk memberikan nilai awal atau nilai akhir. Bagi suatu variable counter yang akan mengulang. Konektor, tanda lingkaran kecil, ya. Biasanya konektor itu dikasih label, ya. Labelnya angka, bisa, huruf, bisa. Kalau ada angka, nanti angka yang sama dicari. Itu artinya sambungannya. Kalau huruf juga, misalkan bersambung ke huruf A. Nah, nanti akan dicari sambungan A-nya itu di mana. Tapi kalau yang ini dipakai untuk satu halaman. Halaman yang sama, ya. Kalau sudah beda halaman, pakainya ini. Namanya off-page. Biasanya di awal nanti, ya. Ketemunya lagi halaman berikutnya. Nah, setiap tadi simbol-simbol dihubungkan dengan tanda tanah. Contoh flowchart. Kalau bentuk logikanya, ini belum ada rumus, ya. Nah, kalau bentuk sudah program komputernya, dimasukkan baca itu apa perintahnya. Nah, masukkan perintahnya. Nah, contohnya ini untuk flowchart menghitung luas segitiga, ya. Jadi, ada dibaca alas tinggi, kemudian rumusnya. Kalau disini kan hitung luas, langsung ditulis. Nah, jadi yang dibuat kalau di flowchart, ya. Satu saja sebetulnya bisa ini langsung, ya. Kalau ini biasa untuk di algoritma, masih bentuk umum. Itu, ya, flowchart. Contoh flowchart lain yang mengandung, ini sama, ya. Menghitung luas persegi panjang yang pseudo code tadi hanya ditulis dalam bentuk flowchart. Nah, contoh untuk yang bentuk selection. Misalkan programnya untuk menentukan kelurusan dengan memasukkan nilai dan menampilkan keterangan. Jika nilainya lebih besar sama dengan 60, maka lulu. Sebaliknya tidak gagal, ya. Tuliskan dengan notasi pesedokut. Dan locak. Salah, ini salah nulis, ya. Pesedokut, tuh. Dan flowchart. Gimana? Untuk pesedokut, ini nama algoritmanya adalah kelulusan. Kita kasih nama kelulusan. Buat apa? Menentukan kelulusan berdasarkan masukan nilai, ya. Nah, deklarasi hanya satu yang dipakai, nih, variabelnya. Read nilai. If nilai lebih besar dari 60, maka tulis lulus. Tidak ada variabel di sini, ya. Karena langsung keluar. Jadi, ketika di-inputkan nilai 65, masuk ke bagian ini. Then, itu biasanya bagian true, ya. Else, itu bagian false. Ini yang salah. Ini pakai notasi pesedokut. Kalau pakai notasi flowchart, dibuat seperti ini. Mulai. Baca nilainya. Kalau nilai lebih besar, sama dengan 60. Kalau true, ya. Right. Tampilkan dulu. Kalau false, tampilkan gagal. Baik. Demikian materi pertemuan hari ini, ya. Untuk algoritma. Ini ada review lagi, tapi khusus untuk flowchartnya. Memahami flowchart, ya. sampai sebelum latihannya saja. Timak dulu. Bentar. Kita akan belajar mengenai alur logika dalam pemrograman. Nah, kita akan mulai dengan contoh flowchart yang sederhana ini. Ini adalah flowchart sederhana mengenai program perkalian. Apa sih flowchart itu? Flowchart adalah suatu bagian yang membaharkan urutan proses secara mendetail, dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Sekarang, kita akan mempelajari simbol-simbol yang biasa digunakan dalam pembuatan flowchart. Nah, yang pertama, simbol ini adalah bagian untuk mengawali atau mengakhiri dalam membuat flowchart. Selanjutnya, adalah bagian untuk aliran data dari satu simbol ke simbol lainnya dan membentuk sebuah flowchart pemrograman. Selanjutnya, simbol ini adalah bagian untuk menyatakan operasi input dan output data yang diproses pada program. Simbol ini adalah bagian untuk sebuah proses yang sesuai dengan program. Selanjutnya, bagian untuk sebuah proses dalam menentukan perjabangan pada program. Bagian selanjutnya adalah sebuah bagian untuk suatu operasi yang rinciannya ada di bagian lain program. Bagian selanjutnya adalah bagian untuk flowchart yang terputus di halaman yang sama atau bersambung dan berada di bagian bawah flowchart. Bagian terakhir adalah bagian untuk menghubungkan bagian flowchart yang berbeda halaman dan berada di awal atau atas flowchart. Nah, kali ini kita akan mempelajari flowchart sederhana yang sebelumnya telah ditampilkan di awal video. Pada bagian ini adalah proses di mana pada program akan dimulai atau awal dari program akan berjalan. Pada bagian ini adalah memasukkan bilangan A dan bilangan B untuk selanjutnya akan dilakukan proses penghitungan sesuai dengan rumus yang ada pada program. Bagian ini adalah proses di mana masukan sebelumnya akan diproses atau dihitung sesuai dengan rumus. Pada bagian ini adalah hasil dari proses penghitungan sebelumnya. Pada bagian ini adalah semua proses akan selesai dan program berakhir. Nah, sekarang agar kalian lebih bisa memahami flowchart, akan ada contoh flowchart dan algoritma menghitung luas ketiga. Kalian bisa menyedah video dan memahaminya. Jika ada yang ditanyakan, silakan mengirimkan komentar pada kolom komentar. Yang kedua, juga ada flowchart dan algoritma menentukan kelulusan mahasiswa. Kalian juga bisa menjeda video dan memahaminya. Jika ada yang ditanyakan, silakan mengirimkan komentar pada kolom komentar. Yang terakhir, untuk mengasah pemahaman kalian, silakan menjawab soal-soal mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kalian bisa menjeda video dan mulai mengerjakan. Jika sudah selesai, kalian bisa memulai lagi memutar video. Oke ya, ya ini sih nanti silakan review sendiri. Nah, saya akan memberikan latihan. Ada beberapa soal nih. Yang nomor satu, saya jelaskan dulu ya. Buat algoritma, algoritma. Sekali lagi, algoritma ya. Jangan nanya, tip programnya apa. Jadi, bentuk algoritma itu silakan mau pakai sudokode atau flowchart. Yang hanya menampilkan nama dan alamat stimik ikhmi. Tuh, nama ya bisa nama masing-masing sendiri ya. Terus alamat stimik ikhmi di mana. Kalau nggak tahu ya alamat sendiri aja. Tapi sebutkan stimik ikhmi. Misalkan di kuningan, terserah ya. Kan ini hanya untuk perlatihan. Terus yang nomor dua, ada tiga variable. variable, X, Y, Z ya. Nah, setiap variable diisi dengan nilai-nilai ini. X, Y-nya. Z-nya, ada Z1, Z2, Z3. Z1, hasil penjumlahan. Z2, perkalian. Z3, pengurangan. Nanti tampilkan masing-masing. Ini juga tulis dalam bentuk algoritma. Nah, nomor tiga dan empat. Ini nggak se-algoritma hasilnya berapa. Jika A diisi 6, B diisi 10, ada operasi A sama dengan B dan B sama dengan A. Berapa nilai akhir? Yang nomor empat juga sama ya. Ini ekspresi kan tadi. Pokoknya ketika ada ekspresi, nilai itu pasti berubah. Di sini P tadinya 10. Terus ada ekspresi, pasti jadi berubah kan. Nah, ingat ini tambah sama kali duluan mana. Duluan kali, jadi kali dulu. Itu ya. Tadi lihat hirarki. Karena ini nggak ada kurung. Nomor lima dan seterusnya. Nah, silakan dibuat. Oke. Nah, tugasnya nanti dikirim lewat email ya. Nah, ini disalin. Kalau misalkan mau bikin flowchart, susah. Nggak bisa pakai komputer. Masalah sih nggak bisa ya. Di powerpoint juga ada simbol-simbolnya. Nanti di copy ke word. Atau di konversi ke pdf boleh. Jangan lupa pakai subjek ini. Altro, ini kelasnya tulis. M-I-T-I berapa. Terus tugas T pertemuan 3. Nims masing-masing, nama masing-masing. Nanti nama filenya juga ditulis dengan nama yang sama. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bu, kalau belum dapat NIM gimana, Bu? Oh, ya nggak apa-apa. Namanya aja. Bu, mau nanya. Ya, silakan. Oke, Bu. Makasih, Bu. Bu, mau nanya. Ya, boleh. Untuk yang Sudokot tadi. Tadi kan ada kata-kata yang di bold. Nah, kalau misalnya nggak di bold itu nanti ngaruh ke hasilnya atau enggak? Enggak. Itu hanya untuk menjelaskan aja bahwa yang di bold itu harus ada. Oh, gitu. Terus kalau misalnya. Itu block. Oh, gitu. Terus untuk yang apa sih tadi yang integer gitu. Kan kalau misalnya di contoh yang di video itu, integernya disingkat jadi int doang. Kayak gitu ngaruh nggak, Bu? Ditulis integer semua sama. Ditulis cuma int doang. Biasanya nama, ya, tipe atau kata-kata baku itu boleh disingkat tiga huruf. Oh, gitu. Ya, makasih, Bu. Jelas, Bu. Makasih. Ada lagi? Ada lagi? Ya, Ibu. Ya, boleh. Silahkan. Yang pertama tentang materi. Yang pertama tentang materi. Materinya kan tentang algoritma, Bu. Nah, siapa? Saya, Minhatul Maula, Ibu. Mana ya? Jangan ditutup atur videonya. Coba dibuka. Ya, Ibu. Ya. Izin bertanya. Misalkan algoritma kan kadang-kadang satu bahasa dengan bahasa yang lainnya itu agak sedikit berbeda. Kalau algoritma satu dengan yang lainnya, kita bisa membedakan algoritma pemerugaman satu dengan yang lainnya itu seperti apa, ya, Ibu? Kalau di algoritma itu cuma menuliskan penyelesaian masalahnya. Jadi belum kelihatan bahasanya. Nah, kalau nanti mau dibuat dalam notasi yang mirip bahasa, itu di pesudokut, ya. Ya, tergantung bahasa pemrogramannya, bahasa apa, yang membedakannya apa, nanti sintak, aturan, tuh. Misalkan aja ada yang kalau huruf besar sama huruf kecil itu beda. Ada juga yang sama, gitu. Itu contohnya aturan itu, ya. Jadi ada yang membedakan huruf besar, huruf kecil. Namanya biasanya sebutannya case sensitif, ya. Ada juga yang tidak. Itu contoh aturan, ya, di bahasa tertentu. Yang lainnya sih sama aja. Kalau kita di algoritma, di pesudokut, itu enggak ada bedanya. Karena algoritma kan sudah dasar. Standarnya ada tadi, ya. Ada tiga blok. Sama semua bahasa juga. Itu, gimana? Paham? Baik, Bu. Paham, Bu. Terus yang masalah tentang tadi tugas. Itu yang nomor tiga kan, tuliskan hasilnya. Itu perlu pemogramannya atau gimana, ya, Bu? Enggak usah. Seolah-olah kita, ya, komputernya kita. Oh, baik, Bu. Numeriknya aja, ya, Bu. Iya, angka aja. Ya. Ada lagi? Ya, kalau masih belum jelas, nanti silakan salah satu perwakilannya, kelas S, ya. Hubungi saya. Tadi nomornya sudah dicatatkan. Untuk materi atau kalau sudah ada yang punya, ya, silakan minta ke temannya yang sudah pernah ngopi, ya. Kelas MI, kalau nggak salah, udah ngopi itu dari yang lain, KA. Ada nggak? Punten, Bu. Itu yang nomor lima dan seterusnya belum kena, Ibu. Oh, mau di... Nomor lima, latihannya. Nih. Nah, ini kan tinggal diisi, ya. Tipe-tipe yang tidak mengandung nilai desimal, Pak. Tadi kan ada, diisi aja, tipe data bulian, berlaku untuk jenis operator apa aja. Ini juga, ini ekspresi, perhatikan Y-nya sudah berubah, jadi sekarang berapa, ya. X, Y, Z. Nah, untuk 8, 9, 10, buat pakai salah satu... Eh, 8, 9, ya, buat pakai salah satu notasi algoritma, nomor 10. Nah, ini dua-duanya harus ada, gitu. Ini mirip dengan contoh kelulusan, ya. Cuma ganjil. Kalau ganjil, nantuin ganjil, rumusnya gimana, sih? Kalau genap, gimana menentukan bilangan genap? Kalau dibagi dua, enggak ada sisa, ya. Kalau ganjil, dibagi dua, ada sisanya, kan? Satu. Misalkan lima dibagi dua, sisanya satu. Sembilan dibagi dua, sisanya satu. Ya, tuh, bilangan ganjil. Oke, udah? Jelas? Udah, ya. Silakan, kalau ada lagi, masih ada waktu... Dua menit lagi. Ada? Jelas? Nah, kalau sudah jelas, kita akhiri. Jelas, Bu. Video conference, telek conference hari ini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar, ya. Ada? Biar buo kanatuhi wabarakatuh.